Intro Mungkin kalian banyak setuju nih, kalau pastinya banyak orang malas mandi karena sekarang ini pasti kebanyakan orang tuh di rumah mulu aktivitasnya. Soalnya mulai dari sekolah sampai kerja, sekarang ini di banyak negara diwajibkan untuk dilakukan di rumah nih guys, demi mengurangi penyebaran covid-19. Biasanya palingan hal tereksrim yang dilakukan adalah mandi satu hari sekali kan guys, soalnya pasti berasa kalau nggak mandi sama sekali tuh aneh gimana gitu badannya. Setiap manusia emang punya gait berbeda-beda, yang bisa menyebabkan dampak berbeda juga apabila mereka nggak mandi ataupun nggak memotong rambutnya dalam kurun waktu tertentu. Ada orang yang mungkin kalau nggak dipotong rambutnya dalam beberapa minggu aja udah panjang banget, tapi ada beberapa orang juga yang nggak dipotong-potong rambutnya itu sampai beberapa bulan tapi nggak panjang-panjang. Nah kalian tau nggak nih, kalau ada orang yang sengaja nggak menggunting dan membersihkan rambut mereka yang menyebabkan rambut mereka itu jadi aneh dan gede banget kayak begini nih guys. Bahkan ada juga yang sampai panjang banget begini, yang merupakan orang berasal dari Vietnam yang udah nggak memotong rambutnya selama 65 tahun. Lihat aja tuh, panjang banget begini, jalan aja susah kali ya guys. Bener pengakuan wanita ini dia itu ketika umur 19 tahun memotong rambutnya, tapi dia tuh langsung pusing gitu kepalanya, dan sakit kepalanya itu baru hilang ketika rambutnya udah panjang serta dia tuh nggak mencuci rambutnya. Makanya karena itu dia menurut seentuk nggak memotong rambutnya sama sekali lagi dan tidak pernah keramas juga deh guys jadinya. Coba bayangin deh guys, kalau punya rambut segini panjangnya, apakah nggak berat tuh kepala waktu kalian mau jalan? Selain itu, di India ada juga nih beberapa cowok yang melakukan hal-hal yang sama. Contohnya, orang ini pada umur 25 tahun rambutnya itu ternyata udah sepanjang 2 meter guys. Wah gila banget, kalau punya rambut begitu dan nggak dikeramasin, apa nggak gatel-gatel tuh ya? Kira-kira kalian ada yang nggak sih yang kayak begitu? Coba deh tuliskan kalau mau komen di bawah video ini ya. Yaudah, segitu dulu aja guys. Video kali ini jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa like, share video ini ya.